Hai 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 Sobat Lenca, bertemu lagi dengan kami di channel kesayangan kita semua Lendangan Youtube Channel Channel yang membahas tentang traveling, cooking, kuliner, destinasi-destinasi wisata yang lagi hits baru dan juga yang lagi viral Nah Sobat Lenca, pada episode kali ini kita mau mengajak kalian untuk wisata kuliner di daerah Bekasi Nah kali ini kita mau pergi ke bakso lapangan tembak Senayan, tapi ini di Bekasi Alamat lengkapnya di Jalan Ahmad Iani, nomor 5, RT 4 RW 5, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat Nah Sobat Lenca, walaupun judulnya bakso, tapi jangan khawatir menunya itu berbagai macam ya Ada ayam goreng, ada nasi goreng, bahkan juga ada tongseng Kalian gak percaya? Nanti kita buktiin ya, kita masuk dulu, nanti kita pesan menunya Nah kalau kalian kesini gak usah khawatir untuk tempat parkirnya karena mereka menyediakan tempat parkir yang cukup luas Kurang lebih bisa menampung 15-20 mobil Sobat Lenca Nah setelah kita masuk, pertama yang kita rasakan itu vibesnya tuh kayak rumah-rumah lama gitu Tapi memang desainnya sih dominan kayu ya Disini ada indoor, ada juga outdoornya Dan lengkap dengan musola Sobat Lenca Jadi kalau kesini tuh udah nyaman banget deh kalau untuk kulineran sekaligus yang ada tempat ibadahnya Dan ini kita pilih di outdoor ya, kenapa? Karena memang biar ada suasana-suasana alam gitu Kalau indoor kan walaupun ber AC, tapi kita bener-bener di ruangan tertutup Dan ini salah satu bagian dari sudut restonya estetik ya Dan tadi itu di depan adalah musolanya, cukup besar sih musolanya Dan ini kita bisa pilih sih tempat duduknya mau yang di kursi besar ataupun kursi kecil itu bebas ya Sesuai dengan jumlah keluarga kalau kalian kesini Dan setelah kita pilih tempat duduk, kita akan pilih menu Walaupun memang disini dominasi bakso Sobat Lenca Namun tidak menutup kemungkinan menu-menu lainnya juga tersedia disini Dan setelah kita lihat menunya, ternyata tuh variatif banget Sobat Lenca Disini ada menu bakso, mie ayam, menu seafood, ada juga menu nasi Apalagi disini tambah menu sate, lagian juga ada cemilannya juga Nambah lengkap ya Dan juga ada minumannya selain minuman aneka jus Disini juga ada aneka sob buah Dan yang paling spesial sih katanya disini adalah es campur bakso lapangan tembaknya Nanti kita pesan ya Dan saya juga disini ingin coba untuk tongsengnya Dan untuk cemilannya kami pesan disini ada mendoan Kami pesan satu porsi Lalu yang gak boleh ketinggalan disini kami juga pesan bakso lapangan tembaknya Dan saya ingin coba nasi goreng lapangan tembak Karena disini tersedia nasi goreng juga ternyata Dan sebenarnya kami tambah pesan menu tahu gejrot Namun sedang kosong Jadi kita cancel aja Nah sobat lenca di area ini selain ada area resto yang indoor dan outdoor Sebenarnya tuh ada kayak ballroom kecil gitu ya Yang bisa disewakan jika ingin mengadakan event arisan ulang tahun Atau semacamnya di area yang lebih luas Ini sih bisa menampu katanya 100-300 orang Dan memang sebesar itu sih ruangannya sobat lenca Jadi terpisah dengan resto yang tadi di depan ya Dan untuk musholanya kalian bisa lihat sendiri Ini tuh luas banget dipisah antara laki-laki dan perempuan Tempat dudunya juga dipisah Dan bersih sih itu nilai plusnya Dan untuk wastafel gak usah khawatir gak jauh dari restonya Jadi ada di indoor dan ada di outdoor juga Setiap sisi dari restonya itu estetik banget sobat lenca Dari mulai dekorasi dinding hingga tempat duduknya lalu lantainya Jadi banyak banget spot foto yang lumayan instagramable lah Di area resto bakso gitu loh ya Dan ini konsepnya juga agak unik Karena memang mereka menggunakan lampu-lampu model lama atau lampu jawa Apalagi di depan pintu masuknya tuh kayak dipajang motor-motor klasik gitu sih Jadi menambah kesan vintage-nya tuh ada Klasiknya ada, jawanya ada ya Gimana ya campuran lah Jadi pada saat kita mengonsumsi makanan dan juga menu-menu lainnya itu Berasa nyaman banget gitu loh Dan untuk kapasitas restonya sendiri Gak usah khawatir ya sobat lenca Baik indoor maupun outdoor Ini tuh luas banget Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing Kalau kalian ingin ruangnya lebih private Disini sih disediakan satu ruangan Dimana di ruangan tersebut itu lebih tertutup ya Karena ada pintu berupa kaca-kaca gitu Lalu kita masuk ke dalamnya Dan lebih private aja gitu berasanya Karena memang disini tuh disediakan khusus Kurang lebih sekitar untuk 10 orang lah Dan ada proyektor atau ada kayak papan Mini-meeting disini juga bisa Dan untuk dekorasinya gak usah ditanya lagi ya Estetik dari mulai atas sampai dengan bawah atau lantainya Nih keren banget kan Cozy banget kan Meeting disini sambil makan bakso lapangan tembak senayan Nah sobat lenca Setelah kita muter-muter di indoor-nya resto Akhirnya kita coba mau muter di outdoor-nya Karena memang ini restonya tuh lumayan cukup luas Tempat parkir baik motor maupun mobilnya Dan untuk restonya sendiri Ini tuh tempatnya cukup strategis ya Sobat lenca Karena berada di jalan utama Bekasi Dan sekaligus di depan langsung Gor Bekasi Ini salah satu proses pembakaran sate Karena disini juga tersedia menu sate ternyata sobat lenca Dan itu lengkap banget Namun sayang kita gak pesen sate ya Karena kita sudah pesen tongsengnya Dan gak lama kita muter resto Ternyata menunya sudah siap sobat lenca Disini yang pertama kali datang adalah Es campur lapangan tembaknya Lalu ada mendoan Dan juga disini ada tongsengnya Ini dia tongseng yang kita tunggu-tunggu Dan ini tuh seger banget ya Walaupun memang komposisi daging gak terlalu banyak sih Kalau dilihat Cuman ya memang segera aja untuk kuahnya Kaldu banget Dan kita juga pesen disini Pangsit atau kurpuk pangsit Dan juga nanti ada Kita pesen juga nasi goreng Nah ini dia sudah datang nasi gorengnya Dan yang surprising sih memang ada ayam Ayam utuh Dan itu gede banget porsi ayamnya Nah ini bakso lapangan tembaknya yang khas ya Kalian udah tau kan rasanya Kalau yang udah pernah kesini Kalau yang belum kalian mesti wajib coba Bakso lapangan tembaknya sih Karena emang daging banget Berasa banget Dan gak berasa Saya sudah makan hampir habis ini untuk nasi gorengnya Ditambah ada ayamnya Karena ayamnya terlalu gede Jadi saya bagi dua dengan pak suami ya Jadi ayamnya selain besar juga memang renyah Karena garing di dalam Kalau untuk skor 8 persepuluh untuk bakso nya Namun untuk tongseng dan nasi goreng itu kami beri skor 7 persepuluh ya Buat kalian yang mau kesini buruan kesini Cobain menu-menu yang ada di bakso lapangan tembak Oke sobat pencah terima kasih banyak ya Udah nonton video kami dari awal sampai akhir Dan semoga ini reviewnya bermanfaat Buat kalian semua di rumah Kalau kalian mau pergi bersama keluarga tercinta Nah sebelumnya subscribe dulu ya Dan juga nonton video berikutnya dari Lenengan Youtube Channel Sampai bertemu lagi sobat lencah di video-video kita berikutnya Yang pasti lebih seru lagi So bye bye Sub indo by broth3rmax